Baik Buya pertanyaan yang selanjutnya yang datangnya dari media sosial Assalamualaikum Buya Saya hamba Allah ingin bertanya Suami saya ingin memisahkan saya dengan anak kandung saya Bolehkah saya menolak Buya Dan saya juga pernah menolak berhubungan intim Karena suami ada suatu keanehan perilakunya Ingin selalu anal Buya Bicara jorok saat melakukan dan mengindah penyakit kelamin Berdosakah saya apabila saya meminta cerai kepada dia Karena dia pun tidak memberi nafkah Selalu menekan saya untuk menerima dia yang tidak bekerja Tampilan luarnya sih seperti orang alim Bersorban dan lain-lain Maaf Buya saya sudah tidak tahan lagi Syukuran Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hubungan suami istri Ini banyak-banyak Ada pertanyaan satu ada banyak hal yang harus dibahas Hubungan suami istri harus terdasar kerelaan Dan bagaimana pasangnya itu senang Mohon maaf Masalah Hubungan suami istri Jangan sampai seorang istri itu Atau seorang suami menyuruh istrinya melakukan sesuatu yang Dia jijik Mohon maaf urusan dengan alatnya Bapaknya mungkin harus melakukan ini Kalau menjadikan jejek tidak boleh Seperti yang ditanyakan tadi Kalau memang pasangan tidak nyaman Jangan lakukan itu Sehingga kadang ada Gara-gara nonton film yang tidak karu-karuan Pengen niru segala macam Diterapkan kepada istrinya Istrinya tidak nyaman Bukan suami istri yang paling ideal Sudah diajarkan seperti itu Sudah normal Tidak usah macam-macam Ngomong jorok dan sebagainya Hendaknya dihindari Katanya alim Tadi bersorban Tidak ada penuh yang ngomong jorok Cuma kita perlu tahu Apa yang dimaksud ngomong jorok Masa istri Kalau dengan istri menyebut Masalah hubungan suami istri Laki berduaan Mungkin bukan sebuah kalimat jorok Wajar Saya belum tahu Maksudnya jorok itu Seperti apa sih yang diomongkan Kalau dengan istri berduaan Dia menyebut kisah hubungan suami istri Memang di depan umum jorok Di majelis begini ngomong jorok Tapi bukan suami istri Mungkin berbicara tentang Cara Keindahan Atau macam-macam Bukan jorok lagi Saya tidak mengerti Seperti apa yang dimaksud jorok Baik kemudian Yang ketiga adalah Jika ada pasangan Kok punya mohon maaf Sakit Tadi penyakit-nyakit kelamin Jika itu penyakit Bakal menurar Dan membahayakannya Membahayakan Maka setiap orang Berhak untuk menjaga dirinya Maka tentunya Dengan hubungan Bagaimana menurut medis Yang paling aman Penyakit kelamin Yang bakal menularkan penyakit Maka seorang istri Berhak menjaga kesehatannya Sehingga bisa saja Seorang istri minta pisah Dalam keadaan semacam itu Karena apa Membahayakan dirinya Jika betul Penyakit tersebut Secara medis Membahayakan Tapi kalau masih bisa diselesaikan Misalnya dengan pakai Pelapis dan sebagainya Mungkin saja Tapi kalau ternyata Betul membahayakan Tidak ada cara lain Kecuali menghindar Dan suami tidak kuat Tidak bisa dipaksakan Jangan lanjutkan Maka ini termasuk Minta cerai yang diperkenankan Karena apa Istri akan Membahayakan dirinya sendiri Jika berhubungan Dengan suami Yang punya penyakit Baik Kemudian Apa tadi Dia tidak memberikan nafkah Iya Waduh Tidak memberikan nafkah Kalau betul ada seorang suami Tidak memberikan nafkah Pertama adalah Sabarlah Wah istri Anda mencoba Mencukupi keluar rumah Tapi kalau sudah Anda tidak mampu Kenapa Sudah tidak memberikan nafkah Cara hubungan suami istri Aneh Memisahkan anak Ini semuanya diambil Diborong Ini ketidakbaikan Anda berhak Kalau memang tidak memberikan nafkah Satu saja Suami tidak memberikan nafkah Berhak untuk minta cerai Biarpun hidup Jangan gampang Gampang cerai Selesaikan dulu dong Apa permasalahannya Apalagi disifatnya oleh Sang istri adalah Gayanya alim Memang ada sebagian orang itu Atas nama agama Dan dakwah itu Karena dia malas Dia senang Urusan agama Kemus duit rajin Cuma karena dia rajin Malas bekerja Dia malas cari duit Ini adalah Laki-laki kurang ajar Agama Jadikan pemper Untuk Untuk banyak Untuk alasan Agar tidak bekerja Ini mencari Aduh suami tidak benar Apalagi nanti alasan Dakwah Pergi ke sana kemari Istrinya suruh pergi ke pasar Laki-laki model apa itu Kecuali laki-laki itu Karena lemah Dia Fisiknya Lemah tidak bisa bekerja Itu lain cerita Anda normal Tidak mau kerja Tidak ngasih nafkah Malam lagi Ini laki-laki yang benar Lalu apa yang harus anda lakukan Wahai istri yang solehah Anda berusaha Untuk menyelesaikan semuanya Cuma kita tidak tahu betul Omongan anda ini Berlebihan atau tidak Karena anda Kalau anda jujur Seperti anda sampaikan ini Anda perlu mencoba lagi Mencoba lagi Setelah itu Mencoba untuk nasihati Sang suami Kemudian juga Bagaimana Diskusi Diskomunikasi yang baik Tentang hubungan suami istri Kemudian Kalau memang punya penyakit Bisa menghindar Dengan apa caranya Diskusi Kalau ternyata Mentong tidak baik Maka anda boleh Mentak cerai Demi kemasalahan diri anda Perlu dijaga Keselamatan jiwa Keselamatan jasadnya wanita Perlu dijaga Semoga Allah Memudahkan Siapapun untuk menjaga rumah tangganya Yang sakit Beri kesembuhan Baik ini saja InsyaAllah Allah alam bisa Selamat menikmati